Terusan Ketiga Api di Bukit Menoreh, Kemelut Lembah Merapi Merbabu, karya Arief Usman. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-110. Selamat mendengarkan. Rarawulan masih merasakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karenanya, selagi Bayu Suandana berganti pakaian, Rarawulan kembali ke biliknya untuk memakai pakaian khusus. Meski sudah sangat sempit baginya namun tetap membuatnya lebih leluasa bergerak daripada pakaian perempuan sehari-hari. Demikianlah, tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba suara kentongan titir telah merebak. Mula-mula sangat jauh terdengar namun kemudian merambat dengan cepat mengarah ke padukuhan induk karena setiap padukuhan telah saling sambung menyambung mengirimkan tanda bahaya. Dari mana asalnya, Tanya Kigede menoreh dengan jantung mulai berdebar keras, sementara seorang pengawal regol bergegas mendatanginya. Sepertinya dari padukuhan paling barat Kigede sahutnya dengan wajah menegang pula. Dari sisi barat, hanya ada hutan lebat yang sangat luas di sana, Gumam Kijaya Raga. Tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan sesuatu, balas Kigede menoreh dengan suara yang rendah. Ya, benar Kigede, meskipun kita sudah mengawasinya dengan sangat ketat, mustahil kita bisa menyisir seluruh hutan di sana dalam waktu singkat untuk menemukan sesuatu. Bersamaan dengan keadaan yang mulai meresahkan, terdengar panah sendaren telah dilepaskan dari beberapa sisi padukuhan-padukuhan yang melingkari padukuhan induk. Kigede menoreh segera awas, para pengamat tentu telah melepaskan panah sendaren karena melihat bahaya yang mengancam. Dilihat dari banyaknya panah sendaren yang dilepaskan dari beberapa sisi hampir bersamaan, Kigede menoreh bisa merabah bahwa ada beberapa bahaya yang sekaligus mendatangi tanah perdikannya. Kigede menoreh melirik sejenak Kijaya Raga yang tampak tenang di sampingnya. Di peringgitan, rara wulan nampak muncul di depan pintu sudah mengenakan pakaian khususnya dan selendang di pinggangnya. Sementara Bayu Suandana dengan penuh keingin tahuan melongok dari balik pintu peringgitan di belakang rara wulan. Bangunkan semua kekuatan cadangan padukuhan induk, sesuatu yang sangat gawat pasti sedang terjadi. Kirim isyarat, agar seluruh padukuhan di menoreh mengumpulkan kekuatan cadangannya pula, perintah Kigede menoreh pada pengawalnya yang memang telah siap sedia melaksanakan apapun perintah kepala perdikannya. Baik, Kigede jawab pengawalnya. Ia segera berlari ke banjar padukuhan induk. Di sana ada kentongan yang memiliki suara khusus dan sangat dikenali oleh para bebahu dan sebagian orang-orang menoreh. Dengan irama khusus pula, kentongan itu akan dibunyikan sehingga para penduduk menoreh tahu apa yang harus dilakukan segera. Tidak berapa lama, kentongan di banjar padukuhan induk menoreh pun berbunyi dengan irama khususnya. Menyiagakan seluruh lelaki tua, muda dan remaja untuk segera berkumpul di padukuhannya masing-masing dengan kelengkapan senjata mereka. Kentongan titir telah berhenti. Kini bunyi kentongan dengan irama khusus telah berbunyi menyebar ke setiap padukuhan. Dan padukuhan menyambung bunyi kentongan yang dibunyikan dari banjar padukuhan induk menoreh telah dibangunkan untuk bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Para lelaki segera meraih senjata-senjata mereka sambil memerintahkan keluarganya masuk ke dalam rumah. Yang sedang berada di sawah, ladang ataupun di jalanan pun terbirit-birit pulang untuk bersiap-siap. Tentu saja kegemparan ini menimbulkan sedikit kekacauan pula. Beberapa perempuan menangis khawatir karena belum melihat anak-anak, saudara, suami atau ayah mereka pulang. Beberapa orang justru menjadi bingung karena sedang berada jauh dari rumah mereka dan mengkhawatirkan keluarga mereka yang tertinggal. Tetapi pada dasarnya, seluruh menoreh telah mendapat peringatan bahwa bahaya sedang mengancam. Para lelaki yang sudah bersiap pun segera berkumpul di banjar padukuhan masing-masing, yang merasa terlalu jauh dari banjar, segera berdiri di depan regol rumah menunggu perintah yang akan diberikan oleh para bebahu. Bagi yang tidak sempat pulang, mereka segera mencari perlindungan di tempat sanak kadang mereka yang terdekat. Jika ia seorang lelaki, maka dari rumah sanak kadang mereka, mereka akan meminjam senjata-senjata karena senjata mereka tentu tertinggal di rumah dan tidak bisa diambil. Intinya, meski tidak berada di padukuhannya sendiri, maka setiap lelaki yang sehat dan masih memiliki kekuatan wadak wajib menggenggam senjata dan segera bergabung di banjar padukuhan terdekat. Pengamat pertama segera datang melapor pada Kigede. Kudanya bahkan tidak berhenti di regol. Ia memasuki halaman setelah meloncat turun sebelum kudanya benar-benar berhenti. Kigede, Kigede, serunya dengan sangat khawatir. Apa yang terjadi? Tanya Kigede yang masih berdiri di telhundak pendapah. Banyak ornak orang yang tidak dikenal melintasi padukuhan-padukuhan sisi barat Kigede, lapornya. Melintasi jalan-jalan di padukuhan begitu saja? Tanya Kigede menoreh lebih mendalam dengan kening berkerut tebal. Tidak Kigede, mereka melingkari semua padukuhan tanpa memasukinya sehingga kami tidak sempat mencegatnya. Sepertinya mereka mengalir menuju padukuhan induk. Kigede menoreh dan Kijayaraga pun menarik nafas tertahan menerima laporan pengawas itu. Siapa mereka? Kau bisa mengenalinya? Tanya Kigede segera. Tidak Kigede, mereka tidak menggunakan ciri-ciri khusus apapun. Mereka sepertinya juga menghindari padukuhan meski tidak menyamarkan kedatangan mereka kepada kami. Berapa banyak? Sekitar 15 orang Kigede. Tetapi jumlah tersebut hanya yang melintas dalam ruang pengamatanku saja. Kurang lebih kawan-kawanku juga melihat hal yang sama dari ruang pengamatan mereka masing-masing. Sepertinya mereka akan menyerbu padukuhan induk, Kigede. Apakah ini orang-orang Raden Tenggulun? Tanya Kijayaraga. Mari kita cari tahu saja, siapapun mereka, kita akan berdiri tegak membela tanah kelahiran kita tanpa pilih-pilih lawan, ucap Kigede menoreh ranpa ragu. Sementara beberapa pengawalnya kini mendekat pula, beberapa bebahu ikut datang menghampiri dengan sangat cepat. Sementara banyak lelaki yang juga tampak berdatangan ke regol rumah Kigede. Demikian pula banjar padukuhan induk tentu juga sudah mulai didatangi oleh para penduduk menoreh yang menyandang senjata mereka. Pada saat bersamaan seorang penunggang kuda lain datang melaporkan bahwa pertempuran sudah pecah di mulut jalan yang akan memasuki padukuhan induk dari sisi barat. Orang-orang menoreh yang berada di sisi itu telah berbenturan dengan sekelompok orang yang bergerak dengan sangat cepat melintasi jalan-jalan di padukuhan induk. Kami tidak bisa menahan mereka Kigede. Mereka begitu lihai mengelak dari serangan kami. Sebentar lagi mereka sudah ada di sekitar sini, lapor penghubung itu dengan nafas memburu. Jadi mereka juga menghindari benturan dengan orang-orang kita, tanya Kigede menoreh. Ya, Kigede, tetapi di belakang mereka juga banyak menyusul kelompok lain. Kami berusaha menahan kelompok-kelompok itu tetapi kami kalah jumlah dan sekarang bergerak mundur kemari. Kigede menoreh pada salah seorang bebahu yang ada di dekatnya. Bawalah bantuan tambahan dari orang-orang yang berkumpul di banjar. Jangan memaksakan diri menahan mereka. Mundurlah dengan perlahan jika kalian tidak memungkinkan untuk mengimbangi mereka. Tunggulah bantuan dari padukuhan-padukuhan lain. Baik Kigede, jawab sang bebahu yang mendapat perintah. Kigede menoreh yang mulai memahami keadaan yang meruncing segera memberi perintah demi perintah terperinci kepada para pembantunya untuk dapat mengamankan menoreh dari segala kemungkinan. Para penghubung dan pengamat berdatangan melapor memberikan pandangan mata mereka terhadap apapun yang sedang terjadi dan sekiranya perlu mendapat perhatian dari Kigede menoreh. Kigede menoreh memberi perintah kepada beberapa bebahu untuk mengumpulkan segenap orang-orang menoreh yang mampu bertempur agar datang membantu dari padukuhan-padukuhan lain di luar padukuhan Induk. Meskipun mereka sadar bahwa hal itu membutuhkan waktu yang agak panjang, tetapi bagaimanapun harus dilakukan apabila padukuhan Induk sebagai pusat pemerintahan dan lambang kekuasaan tanah perdikan menoreh mendapat serangan. Berarti mereka telah menyerang menoreh secara keseluruhan, menguasai padukuhan Induk berarti menumbangkan lambang kepemimpinan menoreh. Dalam hal ini berarti menumbangkan kepemimpinan Ki Argapati sebagai Kigede menoreh yang sah. Apa sebaiknya kita melihat jalannya pertempuran di sisi barat, Ki Jayaraga tanya Ki Gede menoreh setelah mulai dapat mengerti situasi yang kacau ini. Ki Jayaraga justru menggeleng, aku melihat ada kemungkinan lain dari serangan yang tidak berapa besar namun langsung menusuk ke padukuhan Induk ini Ki Gede. Aku rasa, sasarannya adalah rumah ini, atau mungkin Ki Gede sendiri, sahut Ki Jayaraga yang mencermati pula segala laporan yang berdatangan secara bertubi-tubi. Ki Gede menoreh menganggup, ia pun berpikir demikian. Dari perabaan panggraitannya yang tajam, ia dapat memilah-milah laporan dan menduga-duga gerakan serangan yang mungkin akan terjadi. Rara Wulan tampak mendekat dengan cepat. Ia sepertinya sudah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Bayu Suandana sendiri tampak merengut dilihat dari wajahnya yang masih tampak dari celah pintu peringgitan. Sepertinya Rara Wulan telah memerintahkannya untuk diam di sana dan tidak diizinkan mendekat ke pendapa. Wulan, kau seharusnya ada di dalam saja, kata Ki Jayaraga sebelum Rara Wulan sempat mengatakan sesuatu. Aku bisa membantu, Ki Jayaraga tukas Rara Wulan dengan cepat. Wulan, tugasmu melindungi Bayu, ingat akan kandunganmu pula, bersiagalah di dalam rumah. Aku akan memberikan isyarat seperti yang disepakati jika keadaan tidak tertanggulangi lagi. Kau harus meloloskan Bayu Suandana dari rumah. Biarlah apa yang terjadi di halaman ini akan kami hadapi dengan dada tengadah, kata Ki Gede menoreh kemudian. Rara Wulan menghela napas pendek. Jantungnya yang sedang berdebar-debar sulit untuk diredakan jika ia menghadapi keadaan yang meruncing. Ia memiliki ilmu kanuragan yang sangat mumpuni, tidak ada rasa takut dalam dirinya menghadapi keadaan yang gawat. Justru ia harus melepaskan ketegangan dengan cara yang biasa ia lakukan dahulu seperti melawan seseorang dalam adu kanuragan. Tetapi kini ia harus selalu ingat bahwa dirinya sedang mengandung. Dengan demikian, ia harus terus menerus menahan diri untuk tidak terlibat dalam pertarungan yang mana akan membahayakan dirinya dan kandungan. Namun, sebenarnya Rara Wulan merasa berat untuk terus menahan diri sekarang, sementara dirinya masihlah muda dan sering memiliki keinginan yang meledak-ledak. Rara Wulan kemudian terpaksa berbalik kembali ke ruang dalam di mana ia meninggalkan bayu swandana di sana sambil menduga-duga apa yang akan terjadi kemudian. Dalam pada itu, suara raungan panas sendaren yang bersahut-sahutan diiringi oleh kentongan titir yang terus menerus pun terdengar hingga ke barak pasukan khusus Mataram yang sudah hampir kosong, hanya tinggal beberapa orang yang masih tampak berjaga di sana. Kih Lurah Adiwaswa dengan tergesa-gesa mendekati menara jaga barak yang terletak beberapa langkah dari regol dan menempel pada dinding pagar. Dari atas menara itu, prajurit Mataram yang berjaga bisa melihat dengan leluasa ke arah yang jauh. Apa yang telah terjadi? Tanyanya dengan wajah menegang. Padukuhan-padukuhan di menoreh sepertinya mengirim tanda bahaya Kih Lurah, kata pengawal yang ada di atas menara. Dari mana arahnya pertama kali? Dari sisi barat, Kih Lurah. Dengan wajah makin menegang, Kih Lurah Adiwaswa menatap beberapa orang prajurit Mataram yang kini berkumpul di sekitarnya. Apa yang harus kita lakukan? Kih Lurah tanya seorang lurah prajurit muda yang diserahi tugas menjaga barak selama pasukan utamanya pergi. Jika memang menoreh butuh bantuan, kita harus bergegas. Apakah ada petunjuk khusus dari Kih Rangga Sabung Sari mengenai persoalan ini? Ada Kih Lurah, kita harus menunggu penghubung dari Padukuhan Induk. Kih Gede Menoreh tentu akan memberi petunjuk terperinci tentang bantuan yang harus kita lakukan. Jawabnya, Kih Lurah Adiwaswa diam untuk berpikir. Dalam hatinya ada perasaan bimbang. Jika kembali terjadi onteran-onteran di Padukuhan Induk tempat Kih Gede Menoreh tinggal, mungkin Kih Gede akan kesulitan mengirimkan berita. Kih Lurah Adiwaswa cukup mendapatkan keterangan mengenai keadaan yang kurang tentram di Menoreh, apalagi kini pasukan pengawalnya sedang pergi. Orang-orang panaraga masih belum kelihatan batang hidungnya. Padahal banyak petunjuk yang menyatakan mereka sedang berbuat sesuatu di daerah-daerah sekitar Mataram. Kitu Menggung Agung Sedayu sendiri ragu apakah kepergian dirinya secara terang-terangan akan menghisap keseluruhan orang yang berniat menunaikan sayembara ratulung ayu. Pasti akan ada yang berniat mengail di air keruh, membatin Kih Lurah Adiwaswa. Berapa orang yang tersisa di barak ini? Tanyanya kemudian. Dengan kawan-kawan Kih Lurah tadi, sekitar 20 orang. Apakah semua bisa bangkit menggenggam senjata? Tidak Kih Lurah, sekurang-kurangnya 5 orang tidak akan mampu karena dalam keadaan sakit, termasuk kawan Kih Lurah. Baik, siapkan senjata dan kuda-kuda. Ini pasti bukan perkembangan yang menyenangkan. Kita akan berangkat begitu menerima berita yang lebih jelas. Tanpa diminta dua kali, Lurah Prajurit Muda itu pun bergegas membangunkan beberapa orang yang masih tersisa di barak pasukan khusus Mataram agar mereka bersiap pula. Kih Lurah, kita tidak bisa meninggalkan barak menjadi kosong sama sekali. Ingat barang bawaan kita, bisik seorang prajurit yang merupakan kepercayaan Kih Lurah Adiwaswa. Ya, aku ingat tugas kita. Jika tidak terpaksa, kita memang tidak bisa meninggalkannya. Sekeping saja isinya hilang, kepala kita jadi taruhannya. Balas Kih Lurah Adiwaswa berbisik pula. Kih Lurah Adiwaswa masih menimbang-nimbang berbagai kemungkinan dan kemungkinan terberat yang harus dilakukannya adalah meninggalkan peti pemberian Kih Patih tanpa penjagaan sepenuhnya di barak pasukan khusus ini. Tetapi, bukankah nyawa lebih penting, apalagi jika lebih banyak nyawa yang terancam dibandingkan nilai dari isi peti itu membatin Kih Lurah Adiwaswa? Lurah prajurit muda itu pun kembali setelah melaksanakan perintah Kih Lurah Adiwaswa, pasukan khusus Mataram yang tersisa telah bersiap-siap sesuai perintah Kih Lurah Adiwaswa. Tepat pada saat hampir bersamaan, di kejauhan tampak seseorang sedang berdiri di bawah pohon dengan wajah yang tampak samar. Orang itu seperti sengaja menyembunyikan sebagian tubuhnya di balik pohon rindang agar wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Siapa di sana? Seru prajurit yang menjaga gerbang sambil merabah hulu pedangnya, sementara seorang lagi prajurit segera mendekat dengan tombak mulai merunduk. Orang yang berdiri di seberang jalan dan seperti menyembunyikan diri di bawah kerimbunan daun tidak bergerak sama sekali, hal ini sangat menarik perhatian para prajurit Mataram di barak. Kedua Lurah prajurit dengan kening berkerut pun melangkah beberapa tapak ke depan gerbang dengan penuh kewaspadaan. Kih Lurah Adiwaswa? Kemarilah, tiba-tiba orang itu berseru tepat sebelum Kih Lurah Adiwaswa membuka mulut. Kih Lurah Adiwaswa sendiri sangat terkejut, orang itu jelas mengenal dirinya, agaknya dirinya pun mengenali warna suara orang itu yang cukup sering didengarnya belakangan ini. Kih Lurah Adiwaswa melangkah maju meski dengan hati-hati. Kih Lurah, apa yang kau lakukan? Bersiaga sajalah, aku akan menemui orang itu. Siapa dia? Kita lihat saja dari dekat. Lurah prajurit muda itu tampak berpikir sejenak, tetapi ia pun ikut melangkahkan kaki mengikuti Kih Lurah Adiwaswa. Kih Lurah Adiwaswa tidak menghalanginya dan tampaknya orang yang berdiri di bawah pohon di seberang jalan tersebut pun tampak tidak keberatan jika Kih Lurah Adiwaswa mendekat ditemani seorang prajurit lain. Siapa orang itu? Tanya prajurit penjaga Regol dengan perasaan sangat penasaran. Aku tidak tahu, yang pasti orang itu bukan hantu. Macamu, mana ada hantu yang berkeliaran siang hari? Hei, ini sudah sore, matahari sudah hampir terbenam sepenuhnya. Tetap saja masih dibilang siang hari, bukan waktunya demit berkeliaran. Ah, desis kawannya dengan geram menghentikan perdebatan mereka yang tidak berguna. Tampak kedua Lurah prajurit mereka seperti sedang mendengarkan dengan seksama semua kata-kata orang yang kini berlindung di balik sebatang pohon, tampaknya benar, Kih Lurah Adiwaswa dan orang itu telah saling mengenal. Tidak berapa lama kemudian, kedua Lurah prajurit Mataram tersebut tampak bergegas kembali ke dalam barak, kini dengan wajah dipenuhi kerut-kemerut. Cepat, persiapkan diri untuk bertempur. Kita harus membantu menoreh dari sisi timur dengan mencegat segerombolan orang yang datang, ujar tertahan Kih Lurah Adiwaswa seraya terburu-buru menaiki kudanya. Tinggalkan dua orang menjaga barak, yang lain segera naiki kuda. Kita harus bisa memotong laju sekelompok orang yang datang dari timur, kata Lurah prajurit muda yang menemani Kih Lurah Adiwaswa menimpali dengan suara yang terburu-buru pula. Para prajurit Mataram tidak perlu diperintah dua kali. Mereka segera bergegas menaiki kuda masing-masing, senjata-senjata mereka telah siap semenjak tadi. Maka sekejap kemudian, sekelompok prajurit berkuda dari barat pasukan khusus Mataram telah melesat ke sisi timur menoreh, meski dengan pikiran penuh tanda tanya mengapa kedua Lurah prajurit mereka bisa melakukan sebuah tindakan penting setelah bertemu orang yang tidak dikenal tersebut. Siapakah dia? Namun karena Lurah prajurit mereka telah menjatuhkan perintah, tidak ada yang berusaha mempertanyakannya lagi. Dua prajurit yang ditinggal segera menutup pintu gerbang begitu kawan-kawannya pergi. Barat benar-benar menjadi kosong sekarang. Tetapi keadaan itu tidak membuat mereka gentar. Bagaimanapun tetap akan ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Untuk sekarang ini kemungkinan bahwa barat itu akan diserbu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab harus diabaikan lebih dahulu. Menoreh jauh lebih membutuhkan bantuan mereka saat ini, sehingga mereka memilih untuk mengosongkan barat. Entah siapa sosok yang datang tadi sehingga kedua Lurah prajurit Mataram tersebut tidak perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan lain dan memilih langsung terjun ke pertempuran. Kedua prajurit itu hanya berharap semua teman mereka akan mampu mengatasi kesulitan sementara mereka pun harus berdoa bahwa barat yang kosong ini akan selamat pula nantinya. Dalam pada itu di Padukuhan Induk Menoreh, pasukan Raden Tenggulun yang terdiri dari beberapa kelompok prajurit panaraga yang tidak mengenakan pakaian keprajuritan, bersama kelompok-kelompok lain yang merupakan gabungan dari beberapa perguruan yang menyatukan diri untuk menguasai Menoreh telah membuka pertempuran dari beberapa sisi. Orang-orang Menoreh dengan gagah berani menghadang mereka sehingga pertempuran pecah hingga jalan-jalan sekitar Padukuhan Induk terutama di sisi barat. Orang-orang Raden Tenggulun sendiri sempat terkejut mendapati sengitnya perlawanan orang-orang Menoreh. Menurut perkiraan mereka, setelah ditinggal para pengawalnya, orang-orang Menoreh tentu tidak akan mampu berbuat apapun sehingga mereka dengan leluasa akan menguasai jalanan Padukuhan Induk dengan cepat, sehingga menurut perkiraan mereka nantinya kemungkinan tantangan yang paling berat adalah mendekati rumah Kigede Menoreh yang sudah pasti dijaga dengan baik. Namun ternyata mereka harus tertahan sedemikian rupa selama beberapa saat justru di pintu-pintu masuk Padukuhan Induk karena sengitnya perlawanan orang-orang Menoreh. Meskipun demikian, tentu saja, orang-orang Menoreh lebih banyak bergeser mundur karena tekanan dari para penyerang mereka sangat dahsyat sekali. Sementara itu, sekelompok kecil orang yang sudah lebih dulu menyelinap di antara ketatnya pertempuran kini makin mendekati rumah Kigede Menoreh. Kelompok kecil ini adalah kelompok yang dibentuk oleh Raden Tenggulun yang memang memiliki tujuan khusus yaitu tiba di rumah Kigede Menoreh secepatnya untuk menangkapnya. Sangga dan Sarungga yang sudah mengetahui benar letak rumah Kigede Menoreh mampu membuka jalan dengan cepat hingga kelompok yang terdiri dari Raden Tenggulun, Rara Taraswati, Ki Ajarbuntara, Ki Miswa serta empat orang pilihan mereka telah tiba di depan regol rumah Kigede Menoreh. Para pengawal Kigede Menoreh tampak terkejut karena begitu cepatnya kelompok ini muncul di jalan depan regol kediaman Kigede Menoreh. Para pengawal Kigede bertindak dengan sigap, serta merta mereka telah menghunus pedang dan menyerang rombongan kecil yang secara tiba-tiba merangsak masuk dari regol depan yang terbuka. Empat orang pilihan Raden Tenggulun segera melibatkan diri dalam pertempuran agar pimpinan mereka tidak terhadang dan dengan cepat berkelit dari sergapan orang-orang Menoreh untuk dapat terus berlari memasuki halaman. Ki Gede Menoreh dan Ki Jaya Raga pun terperanjat mendapati dua wajah yang sudah mereka kenali sebelumnya di antara orang-orang yang menerobos masuk ke halaman rumahnya. Sangga dan Sarungga, desis Ki Gede Menoreh dengan wajah mengeru. Sementara Ki Jaya Raga tersenyum masam, ternyata mereka termasuk biang keladinya, katanya dengan suara rendah. Ki Gede Menoreh sendiri mengangkat tangannya memberi isyarat kepada para pengawalnya untuk menghentikan perkelahian, kedua pihak kini mundur membentuk barisan masing-masing dengan kewaspadaan penuh. Kedua orang yang disebut namanya oleh Ki Gede Menoreh itu pun tertawa dengan wajah mengejek. Kita berjumpa lagi Ki Gede, kali ini segala sesuatunya akan berbalik, tidak ada lagi agul-agulnya Mataram yang akan membela kalian di sini, kata Ki Sangga. Aku telah salah duga, ternyata kalian hanya ingin mempermainkan kami, syukurlah. Aku dan Pandan Wangi telah memilih hal yang berlawanan, kata Ki Gede Menoreh. Persoalan anak perempuanmu bagi kami hanyalah sandiwara murahan belakaki Gede, tetapi dengannya kami bisa mengamat-amati kalian dengan seksama dalam jarak yang sangat dekat. Sahut Sangga dengan tawa mengejek masih menghiasi wajahnya. Lalu di mana kawan-kawanmu, orang-orang kali reja itu, tanya Ki Gede Menoreh dengan wajah geram? Kini justru Sangga dan Sarungga saling berbalas pandang dengan sebuah pemikiran cemerlang yang tiba-tiba muncul di benak mereka. Mereka tentu ada di sekitar sini, di suatu tempat sedang mengobrak-abrik Menoreh, jawab Sarungga dengan senyum menyeringai. Ki Gede Menoreh menggeram, Sementara Kijaya Raga agak terperanjat, benarkah apa yang dikatakan oleh Sarungga? Pikirnya, selama ini, mereka tidak memperhitungkan sama sekali orang-orang kali reja sebagai bakal lawan mereka. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita terusan ketiga api di Bukit Menoreh, kemelut lembah merapi merbabu. Karya Arief Usman, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.